Hai parents, Assalamualaikum, welcome back! Hari ini kembali lagi dengan review Mamin. Review Mamin kali ini akan membahas buku, tapi buku untuk anak-anak. Kita mulai yuk! Hari ini Mamin akan review soal referensi buku sesuai dengan usia anak. Jadi kalau yang pertama adalah dari 0 hingga 2 tahun, biasanya mereka seneng banget nih sama buku-buku softbook seperti ini, terutama untuk bayi ya. Selain aman, karena nggak akan rusak atau menyakiti dirinya, udah gitu lebih dominan gambar daripada kalimat. Biasanya untuk newborn dari 0 hingga 3 bulan, di mana perkembangan pelihatannya itu belum sempurna, maka anak hanya bisa melihat 3 warna yaitu hitam, putih, dan merah atau kontras. Menurut penelitian, jika kita memberikan stimulasi seperti buku-buku kontras atau gambar-gambar kontras, maka akan memberikan stimulasi yang kuat pada otak sekecil. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, untuk kontras, kamu nggak perlu beli buku loh. Sebenarnya ada cara mudahnya yang lebih hemat, yaitu kamu bisa googling atau searching, kata kuncinya hanyalah kontras picture, setelah itu kamu printing, baru deh kamu kasih ke sekecil. Hemat, dan tentunya efisien. Oke, kita lanjut ke softbook. Softbook itu bentuknya seperti ini. Dan manfaatnya itu bisa loh, jadi sensory bisa menstimulasi pendengaran sekecil, karena dari bunyinya aja udah bisa resek-resek-resek gitu. Dengar nggak parents? Denger dong. Nganggup ya. Tentu softbook ini ceritanya itu bermacam-macam ya. Kalau yang ini mengenai tanggal-tanggal, bisa. Dan kamu nggak perlu khawatir, kalau bayi kan kayaknya belum ngerti banget, terus kamu ngomong nyerocos-nerocos tuh apa gunanya. Justru ada manfaatnya. Ketika si kecil mendengar suara parents, itu akan menenangkannya dan juga memperkaya segala verbalnya. Softbook berikutnya adalah Home. Nah, ini juga banyak banget macamnya. Ada yang bisa digantung di stroller, jadi biasanya softbook itu punya fitur-fitur tali seperti ini, kalau bisa digantung di stroller atau di car seat, untuk mengintertain anak di jalan. Dan salah satu kelebihannya adalah, kalau kena air, tenang, aman. Karena bahannya seperti baju atau kain. Jadi paling kotor aja. Nah, jadi ini softbook ini lumayan ya, investasi sekali. Ketuknya adalah Flashcard. Flashcard ini juga contoh dari High Contrast ya. Nah, cuman kalau Flashcard itu, fungsinya itu bermacam-macam. Bisa juga untuk tekstur, karena ada bagian-bagian yang bahan kertasnya berbeda. Lalu ada juga yang cermin seperti ini. Nah, biasanya bayi itu lagi senangnya banget untuk melihat hatinya. Jadi cermin itu adalah salah satu hal yang bisa menstimulasi patak si kecil. Dan, kalau kamu bingung mau bawanya gimana, kamu bisa juga loh bolongin kertasnya. Bisa kamu kasih gantungan seperti ini. Nggak lupa, bisa juga kamu gantungin di stroller dan car seat. Buat kamu yang penasaran, beli di mana sih atau siapa sih yang buat dari buku-buku ini? Oke, kita mulai dari yang pertama tadi adalah Setitik Kisah. Seperti ini. Oke. Ada lagi jenis yang ini. Hewan-hewan. Setitik Kisah. Ada juga dari Rabbit Hole. Ini terkenal banget ya. Buku-bukunya bagus-bagus banget dari Sensory dan juga Softbook. Oke, lalu untuk High Contrast Book-nya juga dari Rabbit Hole. Biasanya mereka sudah ada sepaket seperti ini. Dan untuk Flash Card-nya itu dari Gang of War. Selain itu bisa belajar loh untuk mengenalkan Islam atau agama pada sekecil. Berikutnya adalah untuk usia 6 bulan ke atas. Biasanya untuk usia 6 bulan ke atas sudah mulai bisa nih dikasih board book. Selain kuat, sturdy, anak bisa menggenggam dan belajar membalik-balikkan halaman. Buku ini juga tahan banting tentunya. Dan board book ini jenis-jenisnya macam-macam. Ada yang bisa slide atau pull, push, dan lain-lain. Itu sebenarnya juga bisa menstimulasi motorik anak. Makanya dari usia 6 bulan itu sudah mulai bisa diarahkan untuk membaca buku-buku seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Dan biasanya kalau sliding kayak gini juga anak bisa belajar sebab dan akibat. Jika dia menarik, maka berubah. Disitulah si kecil belajar konsep sebab akibat. Dan board book ini ceritanya sudah mulai ada alurnya. Namun dengan tulisan-tulisan atau teks yang lebih sedikit. Karena masih disukai oleh anak-anak 6 bulan ke atas itu adalah buku-buku yang dominan gambarnya dibandingkan dengan teksnya. Nah kalau di buku yang ini, itu juga mengenalkan proses kehidupan. Jadi intinya kalau misalkan buku board book itu tematik ya. Misalkan ada yang temanya mengenai transportasi, ada juga yang temanya tentang kehidupan seperti ini. Dan balik lagi, pasti teksnya itu lebih sedikit. Ini dia board book kesukaan anak-anak. Karena ini banyak banget temanya. Ada yang temanya transportasi seperti ini, ada juga yang temanya hewan-hewan laut, ada juga yang temanya tentang berenang, dan banyak banget macamnya. Nah kalau yang bertema seperti ini, biasanya tidak ada alur cerita, tapi hanya lebih ke pengetahuan atau edukasi mengenai tema tersebut. Jadi sekarang misalkan tentang hewan. Ya isinya berarti lebih ke visual tentang hewan-hewan yang di dalam laut, lalu tetap ada interaksi-interaksi seperti ini. Ada juga nanti ada interaksi seperti sliding seperti ini. Dan buku ini sebenarnya bisa dipakai terus hingga anak usia 2 tahun ke atas. Karena biasanya di buku ini suka ada hin-hin atau quiz-quiz kecil, kayak temukanlah binatang ini, atau ada berapakah hewan ini di dalam laut, seperti itu. Board book ini juga nggak kalah menariknya, biasanya suka ada tema emosi, memperkenalkan jenis-jenis emosi pada si kecil dengan cara yang menarik. Seperti buku ini, contohnya, sambil anak membalikkan buku, kita sambil bisa cerita. Kalau seperti ini, berarti ayah sedang marah. Kalau seperti ini, ayah sedang bahagia. Coba kamu tiruk, kalau sedih gimana? Kalau marah gimana? Biasanya itu yang memiliki lakukan pada si kecil. Oke, selanjutnya adalah recap dari judul-judulnya dan pengarang-pengarangnya. Yang pertama tadi ini adalah dari terbitan Campbell. Ini genisnya dan seriesnya banyak banget. Jadi kamu bisa memperkenalkan masing-masing tema pada anak. Misalkan anak lagi poti training, juga ada loh temanya. Nah, kalau buku ini, Campbell, ini banyak banget di e-commerce ada, di periplus ada, tokoh buku-tokoh buku tertentu. Pokoknya umum biasanya ada. Berikutnya adalah setitik kisah lagi. Jadi setitik kisah tadi, selain softbook, juga mengeluarkan edisi boardbook seperti ini. Memperkenalkan emosi. Oke, berikutnya adalah Hope dari Rabbit Hole. Mamin juga mau ngingetin, kalau buku boardbook seperti ini, yang interaktif, itu juga dapat merangsang atau meningkatkan koordinasi dari mata dan tangan si kecil. Dan Rabbit Hole ini, buku boardbooknya juga ada yang mencampurkan di dalamnya tekstur-tekstur untuk sensory. Berikutnya adalah boardbook lagi, tapi untuk usia 2 tahun ke atas. Oke, boardbooknya untuk usia 2 tahun ke atas itu bedanya. Alur ceritanya biasanya lebih deep, dan isi bukunya itu nggak ada interaktif seperti slide atau pull and push, push, itu nggak ada. Jadi, tekstnya mulai panjang, lalu gambar juga tidak sedominan buku yang diusia di bawah 2 tahun. Biasanya ceritanya itu lebih meaningful dan lebih deep. Entah itu mengisahkan cerita tentang kasus sayang orang tua, atau seperti ini. Ini kesukaannya Mamin yang baru, ini buku termasuk klasik. Jadi, di buku ini sebenarnya simpel, ceritanya itu mengenai boneka teddy bear, yang awalnya tidak ada yang pernah mau beli karena ternyata hilang salah satu kancing dari bajunya. Namun ada satu anak yang tetap ingin membelinya dan mengadopsinya dari toko, lalu ada seorang anak perempuan yang tetap menyukainya meskipun kancingnya nggak ada. Jadi, lesson dari buku ini adalah mengajarkan anak untuk tidak materialistik. Karena, di buku ini anak perempuan ini tetap ingin membeli atau menyayangi boneka tersebut meskipun kancingnya nggak ada atau terkesan jelek dari bonekanya itu. Gitu. Buku klasik berikutnya adalah Love You Forever. Kalau kamu parents nih, nonton serial Friends, itu ada salah satu scene yang Rachel membacakan buku ini. Ini deep banget. Jadi, ceritanya adalah bahwa senakal apapun anak dari kecil lalu tumbuh besar, itu ibunya tetap mencintainya. Oke. Ini dari luar. Kalau ini versi lokal. Ini juga nggak ada interaktif atau nggak ada slide dan pull or push. Di sini pure cerita. Ini tentang ayah. Ini sebenarnya buku Islam atau buku anak untuk mengajarkan untuk mengajarkan ahlak pada orang tua. Sama ya. Gambarnya dominan, tapi tidak sedominan buku-buku yang di usia bawah dua tahun. Kalau ini versi ayah, ini versi ibu. Dan Mamin Rasa pasti banyak buku-buku board book yang mengajarkan nilai-nilai agama selain agama Islam. Kalau yang ini banyak serinya, biasanya setiap nabi ada. Kalau yang ini versi nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam. Jadi mengenalkan Rasul dan sahabat-sahabatnya itu dengan cara yang menyenangkan. Yang pertama tadi adalah Love You Forever. Ini adalah dari Robert Munch. Ini Mamin pesen di Perry Plus. Dan kebetulan karena ini bukunya sudah lama nggak ada. Jadi agak sulit dicari. Tapi mungkin bisa dicoba ke e-commerce. Kalau nggak ada, mau nggak mau kayak Mamin itu pesen dari luar dan itu agak memakan waktu memang. Tapi menurut Mamin ini worth it untuk dipunya. Karena Mamin yang bacanya aja hampir nangis. Sensitive. Oke. Yang Corduro juga ini sebenarnya juga harus pesen lama dari luar. Tapi kebetulan ternyata ada salah satu toko yang menjual permainan Montessori dan itu menjual buku ini. Dan di e-commerce pasti ada kalau yang ini. Oke. berikutnya adalah ini, Ahlan dari pengarangnya adalah Abu Nada. Abu Nada ini bisa kamu cek. Kalau nggak salah ada Instagram-nya dan yang jual buku ini juga banyak. Share-nya juga banyak ya. Nggak hanya dua ini. kalau yang ini sudah kita paling sering tahu yaitu Nizan pasti ngeluarin buku-buku yang bagus-bagus banget tentang agama yang ini Halo Balita. Punya Mamin versi Muhammad Selawai Wasalam. Next, level up ke usia 3 tahun ke atas. Dan tentunya lebih kompleks dan biasanya lebih tipis atau sudah menggunakan bahan-bahan yang benar-benar cuman kayak kertas saja. Kertas biasa. Yang tentunya mudah robek. Jadi kalau dirobek ya sudah. Oke, yang pertama adalah ini punya Mamin yang baru. Itu dari Kids. Rasulullah itu teladan ku. Jadi satu paket ini itu terdiri 10 buku. Jadi ini mengenai Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Jadi diceritakan dari awalnya itu Nabi Muhammad terakhir sampai hingga wafat. Dan diceritakan dengan sangat singkat dan juga menarik. Seperti ini isinya. Bisa kita lihat ya model kertasnya itu biasanya lebih tipis seperti ini. Terus gambarnya juga mungkin sebenarnya tidak semenarik buku-buku yang di usia 2 tahun ke bawah. Seperti ini. dan buku yang ini juga seriusnya banyak banget kayak yang buku sebelumnya tadi yang parenting. Jadi gak cuman teladan ini ada juga yang kalau gak salah mengenai sahabatnya Rasulullah ada juga yang mengenai orang tua dan lain-lain. Dan satu paket isinya 10 buku. Islamic book berikutnya adalah ini The Gang Ofur lagi The Gang Ofur ini adalah salah satu buku Islam untuk anak-anak yang menurut Mamin itu sangat rekomen. Kalau yang ini 3 tahun ke atas ya kita bisa lihat kertasnya juga lebih tipis. Oke tema yang ini adalah dengan nama Allah. Nah yang ini juga dari The Gang Ofur penulisnya itu Amaliyah Kartika Sari ya kamu bisa cek juga di Instagramnya itu banyak banget konten-konten yang bagus mengenai Islam. Oke kita bisa lihat kertasnya juga tipis. Kalau yang ini untuk mengajarkan kosa kata Al-Quran. Seperti Arohim Anzallah Oke dan biasanya buku-buku seperti ini itu dibaca sebelum tidur karena bukunya dengan cerita yang kompleks jadi kita bisa memberikan masukan-masukan atau nilai-nilai kebaikan yang lain dari buku. Berikutnya adalah hasil buruan Mamin dari BBW Books foto bazar itu pameran. Ini sebenarnya Mamin gak tahu sih ini dapat di mana mungkin harus dicari pesan lagi seperti buku yang sebelumnya. Karena Mamin suka karena yang ini pertama yang feelings itu mengajarkan emosi. Di sini juga gak ada fit apa di sini juga gak ada interaksi tapi kamu bisa lihat bukunya benar-benar bagus banget ilustrasinya lalu kalimat-kalimatnya itu beda dari buku-buku anak yang lain lebih puitis ya menurut Mamin dan seperti ini misalkan saat kamu merasa berani mereka menggambarkannya seperti ini ketika kamu marah diilustrasikan seperti ini lukus banget kan nganggup dong pokoknya Mamin suka banget buku ini deh pas baca benar-benar speechless karena secantik itu ilustrasinya seperti ini kalau happy your feelings like this lagi-lagi kertasnya tipis dan rentan robek oke yang kedua adalah as we grow itu mirip banget model dalamnya dengan jenis ilustrasinya hampir sama ini proses dari si kecil itu dari bayi hingga dewasa diceritakan dengan lebih puitis dengan gambar yang sangat melankolis menurut aku seperti ini oke oke recap buku yang ini terima kasih cari, insya Allah ketemu kalau gak ketemu, mungkin nanti di BBW books berikutnya ada lalu berikutnya adalah The Gang Of Fur dari Amalia Kartikasari, kamu bisa cek di instagramnya dan di e-commerce, ini mudah didapat ya yang ini juga mudah kamu dapat, banyak banget reseller yang menjual buku-buku seri kitsini, oke parents itu dia review Mamin tentang buku-buku anak semoga bermanfaat dan kamu jadi tau mau beli buku apa sih untuk si kecil di rumah, nah kalau kamu ada masukan untuk Mamin review review entah itu review mainan atau review buku lagi bisa kamu drop your comments below oke, thank you for watching don't forget to subscribe, like and comment, thank you Assalamualaikum Wr Wb